selamat menikmati dan juga saya bagikan desain untuk slip gaji dengan berbagai macam ukuran yang biasa digunakan file yang saya bagikan sangat mudah sekali untuk diedit ulang silahkan teman-teman ganti nama perusahaan nama online shop nama percetakan untuk font saya gunakan font standar saya menggunakan areal dan impact bagaimana cara mendapatkan desain-desain nota ini silahkan teman-teman simak video ini cukup singkat videonya silahkan teman-teman simak pertama teman-teman buka browser silahkan teman-teman buka browser teman-teman semua baik itu mozilla atau chrome lalu teman-teman ketikan disini saya ketikan tutorial1.com nah seperti ini karena ini adalah postingan baru maka akan tampil di halaman utama disini tiga postingan yang pertama itu nota online shop disini postingannya lalu yang kedua itu desain slip gaji yang ketiga itu desain nota untuk percetakan nah jika tidak tampil di halaman depan ini silahkan teman-teman masuk ke kategori masuk ke kategori pilih nota disini nah klik nota maka akan tampil kategori nota nah silahkan teman-teman buka kita akan buka yang pertama nota all shop atau online shop disini saya bagikan 5 desain teman-teman 5 desain desain yang pertama seperti ini ukuran 10x16 cm link downloadnya disini passwordnya ini font yang saya gunakan ini lalu desain yang kedua 10x16 cm landscape seperti ini ini nota ada backgroundnya silahkan teman-teman ganti alamat facebook alamat instagram alamat whatsappnya silahkan teman-teman ganti sesuai dengan yang teman-teman miliki lalu desain yang ketiga seperti ini ukurannya kecil 10,5 x 11 cm link downloadnya ini passwordnya ini lalu yang keempat sama ukurannya 10,5 x 11 cm cuma ada backgroundnya seperti ini teman-teman link downloadnya disini lalu desain yang ketiga seperti ini nah seperti ini ini ada background sesuaikan dengan keinginan teman-teman backgroundnya bisa diganti ya teman-teman ya bisa diganti sesuai dengan keinginan ini saya buat bulat-bulat berwarna biru backgroundnya tinggal teman-teman ganti saja nama all shopnya lalu disini logonya silahkan teman-teman ganti nah ini untuk nota online shop oke selanjutnya desain slip gaji saya buka disini saya bagikan 4 desain teman-teman ini biasanya desain yang digunakan untuk pengurusan misalkan mengajukan kredit gitu ya atau lain-lainnya ini biasa digunakan desain yang pertama seperti ini ukuran A5 potret lalu desain yang kedua seperti ini ini lebih detail lebih detail banget ini ada tanda tangan personalia ada tanda tangan pembukuan ada tanda tangan penerimanya seperti ini detail banget yang ini formatnya korel gampang sekali untuk diedit ulang lalu desain yang ketiga untuk slip gaji ini A5 landscape seperti ini ini juga detail sekali tinggal mengganti kop suratnya di atas sini desain yang keempat seperti ini oke ya formatnya korel sangat mudah sekali untuk diedit ulang lalu postingan yang terakhir ini yang paling baru ya teman-teman ini disini nota percetakan ini biasa yang digunakan teman-teman percetakan ini format talent skip seperti ini format talent skip tinggal teman-teman menambahkan nama logo alamat siap cetak ini judulnya invoice lalu desain yang kedua seperti ini saya buat kotak-kotak kotak-kotak gitu ya ini ada jumlah ada uang muka ada sisa gitu ya lalu tanda tangan disini terus produk-produk yang kita jual apa saja atau jasa yang kita jual apa saja desain yang ketiga seperti ini judulnya nota penjualan ada nomor form ini nama alamat nama percetakannya alamatnya disini tinggal menambahkan disini catatan-catatan yang perlu ditambahkan lalu desain yang terakhir ini lebih kecil ukurannya 10x20 cm seperti ini nanti teman-teman akan mendapatkan format corelnya seperti ini untuk desain online shop seperti ini tinggal diganti-ganti saja teman-teman yang pertama yang kedua ketiga keempat kelima lalu untuk nota percetakan seperti ini pertama kedua ketiga keempat lalu desain slip gaji seperti ini ini tidak diganti-ganti saja teman-teman tambahkan kop surat yang kedua yang ketiga yang keempat seperti ini minimal corel yang saya gunakan x4 nah jadi seperti itu teman-teman cara mendapatkan kumpulan nota format corel sekali lagi saya ulangi bagaimana cara mendapatkannya buka browser ketikan tutorial.com lalu ke sini ke kategori klik nota klik nota maka teman-teman akan ditampilkan tiga postingan nota yang ini untuk pembuatan nota dengan menggunakan photoshop ya desain dan cetak nota f4 dibagi 4 di photoshop dan silakan teman-teman simak jika teman-teman menggunakan photoshop oke seperti itu teman-teman semoga desain nota ini bermanfaat dan teman-teman bisa menggunakan tinggal ganti saja dan sangat mudah sekali untuk di edit ulang sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau bernanganan bagi teman-teman yang belum bernanganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk Anda Assalamualaikum selamat menikmati